Saudara sejumlah poros koalisi partai politik terbentuk menjelang Pilpres 2024. Namun belum ada deklarasi pasangan bakal Capres dan Cawapres yang diumumkan. Sejauh ini, setidaknya ada 4 potensi poros koalisi untuk mengusung bakal Capres-Cawapres. Kita lihat, poros pertama adalah Partai Golkar, PAN, dan P3. Tiga parpol tersebut mengumpulkan 25,73 persen atau 148 kursi DPR. Lalu poros kedua, terdiri dari Partai Gerindra dan PKB. Dua parpol tersebut memiliki 23,66 persen atau 136 kursi DPR. Di poros ketiga, terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Koalisi perubahan ini memiliki 28,35 persen atau 163 kursi DPR yang sudah sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sementara di poros keempat adalah PDI Perjuangan yang bisa mengusung calon presiden sendiri tanpa harus berkoalisi. PDI Perjuangan memiliki 22,26 persen atau 128 kursi DPR. Namun peta koalisi masih sangat dinamis, alias belum final di tengah manuver poros koalisi yang terjadi. Lalu apa yang menjadi kalkulasi partai politik hingga melakukan aksi saling tunggu pengumuman bakal capres-cawapres? Kita bahas, selesai tayakan berikut ini. Koalisi perubahan kerap bertemu secara maraton, selesai menyatakan dukungan pada Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden. Namun koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS belum mengumumkan siapa bakal cawapres yang berjodoh dengan Anies. Wakil Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Tasli menyebut paling lambat pengumuman pasangan yang akan diusung sebelum Ramadan. Kami akan merampungkan platform kami sehingga diperkirakan pada bulan Februari ini atau selambat-lambatnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kami sudah deklarasi. Tiga partai sudah pasti, Nasdem, PKS, dan Demokrat itu 28 persen dan kami terbuka terhadap semua kemungkinan lain, termasuk partai-partai yang non-parlemen. Sebelumnya, Ketua Mumpartai Nasdem, Surya Paloh, menyebut akan memberikan otoritas penuh pada Anies Baswedan untuk memilih sendiri cawapresnya di pemilu 2024 mendatang. Kami kasih prioritas ke Bung Anies. Bagaimana kalau kita tiba-tiba pilih cawapres yang nggak cocok sama dia? Itu namanya cari penyakit, kata Surya Paloh. Tak hanya bertemu dengan anggota Koalisi Perubahan, Partai Nasdem juga bertemu dengan Partai Gulkar yang tergabung di Koalisi Indonesia Baru bersama P3 dan PAN. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bahkan memberi kode untuk bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Keinginan untuk itu sih ada aja, tinggal atur aja. Kita kasih kode-kode dulu. Kita minta barangkali bagaimana, kapan di Buk Mega, ada waktu yang baik. Ya kan? Mudah-mudahan suasana kebatinan sama. Harapan penerimaan sama. Jadi jelas ada dong. Segen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengatakan kode itu perlu diterjemahkan lebih dahulu. Kalau berkaitan dengan cawapres-cawapres, Nasdem sudah punya cawapres yang berbeda dengan PDIP. Soal cawapres pilihan PDIP, Hasto menyebut sosok tersebut adalah sosok yang berprestasi, bukan hanya pintar memoles diri. Untuk kode cawapres-cawapres, Nasdem sudah punya cawapres. Dan ini cawapresnya berbeda dengan PDI Perjuangan. Karena pidatui Ibu Mega kan cawapres PDI Perjuangan dari kader. Cawapres yang berprestasi. Cawapres yang pintar berpoles diri. Bagaimana dengan koalisi Gerindra dan PKB? Ketua Umum PKB, Muhammad Iskandar mengatakan masih berkomunikasi dengan partai gerindra terkait cawapres dan cawapres yang akan diusung. Muhammad berharap kepastian nama cawapres-cawapres sudah bisa ditetapkan saat Ramadan. Sebetulnya ulama mendetland agar Ramadan sudah bisa kampanye. Saya minta waktu diskusi, ini lagi proses diskusi. Kusus partai lain yang merapat ke koalisi? Belum ada, belum ada. Belum ada, masih proses komunikasi. Proses komunikasi, tapi sampai detik ini belum ada. Meski koalisi partai mulai terbentuk, namun hingga kini partai politik masih saling tunggu pengumuman bakal calon presiden sambil melihat peluang politik.